Intro Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di Satu Meja Dukorum. Sebelum saya melanjutkan diskusi kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal peristiwa yang viral akhir-akhir ini. Pertolong, tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses bidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level POSSEC. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau tidak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Oke, cukup tegas, keras. Kalau tidak mampu, saya ambil alih. Prof. Kiki, jadi respon dari Kapolri cukup terukur, cukup tegas. Ini bisa kemudian menyelesaikan berbagai problem yang kontroversi hari ini oleh perilaku-perilaku kepolisian? Ya, harus hati-hati. Tapi karena ada beberapa kasus, fitnah terhadap anggota polisi diviralkan, tindakan cepat sebagai respon diambil, padahal itu polisi baik. Jadi kalau saya lihat polisi, saya tidak suka karena hidungnya mancung, saya bilang aja ini polisi jahat, apa segala macem, saya viralkan, saya sosmedkan. Propam datang, ditangkap, diperiksa. Kemudian memang diproses, dia bisa lepas. Tetapi catatan merah dari Propam, kalau pernah diperiksa Propam, itu mati karirnya seumur hidup. Dan ini terjadi beberapa kali. Kalau itu terjadi, kita membunuh polisi-polisi yang baik demi membela polisi yang hidungnya pesek-pesek. Nah, jadi harus hati-hati. Kapolri harus bersikap seperti itu. Karena kalau tidak, memang terjadi reproduksi tindakan-tindakan yang sama oleh teman-temannya yang lain. Nah, jadi tetapi bukti itu harus cukup. Bukti cukup itu kalau dalam kacamata polisi kan mudah sekali. Ada laporan-laporan sosmed, kemudian ada video-video yang dibuat oleh amatir, ada jejak forensik digital, ada jejak forensik fisik di lapangan, itu nggak sulit gitu. Dan itu mungkin bedanya hari, bahkan jam. Sebelum tindakan diambil. Tetapi catatan saya harus tetap hati-hati. Karena bisa saja itu tuduhan-tuduhan hoax yang karena orang nggak suka, termasuk dari polisi kepada sesama polisi. Oh, terjadi juga? Musuhnya polisi itu kadang-kadang. Loh, kadang-kadang kan musuhnya polisi itu sesama polisi. Karena menjadi kompetitornya di dalam karir, di dalam jabatan, kayak gitu. Kompetitor ini kalau Bung Kiki yang cukup dekat dengan kepolisian, apakah memang situasi yang sekarang terjadi ini masih ada, belum terkonsolidasinya anggota-anggota polisi di bawah Pak Listio sendiri? Tidak, saya lihat tidak. Kenapa saya menjawab tegas tidak? Seluruh kasus ini paling tinggi levelnya Kapolsek. Kapolsek? Kalau Kapolsek datang atau dia dipanggil. Kalau tidak, seumur-umur bangkat paling tinggi yang dia pernah ketemu itu kombes. Komisaris besar kepala, kan gitu. Nah, dengan rentang kendali dan kontrol yang panjang seperti itu, ditambah lagi kalau kita ke kasus di Luwu misalnya, Luwu Timur itu dari Makassar itu 5 jam. Kita bicara fisik, kalau kita bicara yang dekat aja di Jawa Barat, dari Bandung ke Pandeng, semua sinyalnya seringkali lebih buruk, seperti tidak ada listrik, seperti di Surabaya, sulit gitu ya. Prof. Kiki, kalau lihat fenomena yang dinunukan, Prof. Kiki, yang ada Kapolsek kemudian menendang anggotanya itu, penjelasan Prof. Kiki gimana ya? Satu, begitu lihat itu, sebelum saya tahu siapa dia, saya langsung, ini pasti BRIMOB gitu. BRIMOB terbiasa mukul anak buah itu boleh. Boleh. ya, bukan, boleh kalau salah anak buahnya gitu, bukan, bukan boleh, terbiasa. Oh, terbiasa. Mak, mahasiswa mukuli juniornya aja banyak gitu, gua gaplok-gaplok itu, kalau, kalau di pendidikan di, apa, OSPEC itu kan dibukuli. Saya dulu, saya dulu digebuki sama senior-senior itu. Saya bisa menyebut tokoh-tokoh nasional sekarang yang jadi senior saya, yang ikut gebuki saya dulu kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, sekali lagi, jauhnya rentang kendali, itu membuat pengawasan menjadi kurang efektif. Karena, karena lokasi, karena ini. Nah, kalau... Jadi kalau, Kokop Kiki, kalau kembali ke nunukan itu, karena itu udah terbiasa pola seperti itu, yang salah justru yang memviralkan itu jadinya ya? Enggak, kayak semua salah. Kalau yang memviralkan menurut saya ya bagus. Kalau enggak kan enggak ada laporan ke atas. Enggak ada laporan ke atas. Ini, bagi polisi-polisi yang sulit menetapkan batas kontrol perilakunya sendiri, itu harus ada mekanisme lain yang menyampaikan apa yang terjadi di lapangan ke atas. Nah, kalau kayak gini kan Kapolri masih nonton. Kapolri masih nonton. Terus, Kapolri ini kan dikelilingi oleh para jaguan. Polisi itu, institusi dengan 140 dokter loh. Dokter yang tidak beli gitu. Karena banyak dokter yang beli gitu kan. Nah, dokter yang tidak beli itu sekarang ada 140. Sebagian di antaranya, sekitar 15 orang, 10-15 orang, itu mengelilingi Kapolri. Oke. Ada berbagai capatan strategis dan non-strategis. Nah, saya berharap viral-viral semacam ini dianalisis dengan cepat. Hitungan jam yang enggak bisa menghitung dalam risiko-risikonya dalam hitungan jam. Cabut doktornya, enggak usah dicopot pangkatnya, jabatannya. Doktornya aja dicabut lebih memalukan itu. Oke, baik. Sugeng, kalau Sugeng lihat ini ya. Apa peristiwa-peristiwa yang berseri selama dua minggu terjadi ini, memang kejadiannya begitu atau desain sih sebetulnya? Ya, enggak desain lah. Kekecewaan masyarakat itu sudah lama, Mas Budiman. Kemudian saya tidak setuju dengan pernyataan Prof. Kiki. Karena rentang yang jauh, mereka kemudian di tingkat polsek menjadi kekonyolan-kekonyolan kekerasan penyimpangan ya. Itu kan polisi itu kerjanya berbasisnya regulasi ya. Oh, Anda tidak pernah ke Nunukan. Anda tidak pernah ke Pegunungan Bintang. Anda tidak pernah ke Puncak Jaya. Ya, tetapi kalau Anda di Puncak Jaya sana, terus regulasi mana? Regulasi apa? Mereka tidak dididik, dididik sebagai kampung. Dididik itu, dididik itu untuk Bintara itu hanya tujuh bulan. Karena kita enggak punya duit untuk mendidik lebih dari itu. Benar kalau begitu ya. Tapi kita ada regulasinya, peraturan disiplin itu sudah sangat sederhana sebetulnya ya. PP nomor 20. Tapi Anda kalau tahu tempat jauh seperti itu, tidak mungkin kontrol kendali dari mana. Sinyal tidak ada, listrik tidak ada. Dioksibil itu, dioksibil itu, listrik hanya 8 jam malam. Yang perlu membutuhkan kontrol itu setiap individu polisi ya. Anda mengontrolnya pakai apa? Anda mengontrolnya pakai apa? Mengontrol dirinya dengan regulasi ketaatan ya. Mengapa? Ya, kalau enggak taat, terus kalau enggak taat, reprimannya seperti apa? Nah, ketika tidak taat, muncullah para pegiat medsos ya. Ini yang menjadi problem. Terus orang medsos, medsos suruh ke puncak jaya, suruh ke oksibil, suruh ke nunukan. Ini kebetulan saja di nunukan ada yang merekam dan itu anggota sendiri, bukan orang luar, anggota sendiri. Nah, inti saya adalah bahwa setiap anggota polisi, insan polisi itu harus mengontrol dirinya dengan melakukan memenuhi regulasi. Ya, tidak bisa dong karena dia itu. Anda ngomong 450 ribu anggota, semua suruh kontrol dirinya. Malaikat saja. Ini ya dong, maksa dia tidak mengontrol. Kenapa? Maka terjadi pelanggaran ini dan banyak ya. Nggak usah bicara. 450 ribu anggota itu harus dibenahi dulu, dibenahi itu melalui pendidikan. Nah, sebetulnya saya. Kalau hanya pengontrol, pengontrol, enggak mungkin pu. Jangan dibilang, wah itu bukan faktor. Jauh, Anda nggak pernah keliling, Anda nggak pernah kenunukan, Anda ke Subulusalam. Di mana Subulusalam, Anda tidak pernah ke Aceh, Anda tidak pernah ke Jagera. Oke, Gigi, saya ingin melalui kasus-kasus daerah-daerah Rawan. Saya tahu, Boso, Aceh, Papua, Pak. Oke, putus nggak? Atau kan model saya yang mau turun gratis di kasus-kasus yang sulit. Oke lah, itu sekiranya inilah. Ya, tidak usah kita bahas lah. Yang saya mau sampaikan adalah, ada regulasi, ya. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus memahami ini. Ketuju dengan Prof. Kiki, pembinaan, pengawasan. Oleh karena itu penting sekarang dilakukan seperti itu. Tetapi nggak usah perlu yang jauh, saya katakan. Di pusat-pusat kekuasaan terdekat, satu hal yang harus menjadi perhatian pimpinan Kapolri juga adalah penyalahgunaan wawonan dalam kerja tugas polisi yang sifatnya tertutup. Oke, oke. Itu poin Sugeng ya. Saya nanya ke Mbak Punggi Indarti dari Kompolnas. Ini satu hal soal regulasi, satu hal soal pengawasan. Gimana sih proses pengawasan terhadap anggota-anggota polisi itu sendiri sebenarnya? Jadi begini, kalau pengawasan itu kan memang dibebankan kepada atasan langsung. Atasan langsung. Nah, atasan langsung itu harus mengawasi anggotanya. Harus membina, membimbing, memberikan contoh teladan. Nah, adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan itu penting. Karena dengan demikian, yang bersangkutan juga ikut mengontrol atau ikut mengawasi bagaimana si anak ini, polisi yang masih muda ini tumbuh karirnya. Nah, kalau kita melihat dari pendidikan, rekrutmen, terus kemudian pendidikan, kita melihat dididik dengan baik di situ. Bahkan Polri punya sistem yang namanya betah ketika melakukan rekrutmen ya. Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Nah, dari proses itu, terus kemudian ada proses pendidikan. Kalau akpol, ada 4 tahun, terus kemudian kalau untuk SPN-SPN ya, itu 7 bulan. Nah, dari proses itu, terus kemudian kalau kita ibaratkan ini, mereka ada di akwarium air yang bersih. Nah, kemudian ketika penugasan, itulah yang kadang-kadang mulai muncul misalnya pengaruh-pengaruh. Ada yang pengaruh baik, itu yang bagus. Yang pengaruh buruk, ini yang susah gitu ya. Kalau misalnya seniornya memberikan contoh buruk, ini repot. Nah, oleh karena itu, peran dari pimpinan ini sangat penting untuk mengawasi anggota-anggota tadi di lapangan. Oke, baik. Bung Nasir, jadi kalau Bung Nasir lihat ya, kekerasan-kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian ini semata-mata kalau memang belum tuntasnya ya, reformasi kultural di tubuh kepolisian, atau problem regulasi, atau problem pengawasan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.